Matahari sudah condong ke barat, dan hari pun mulai suram, tapi Kangput belum pulang, dia harus selesai membajak ladangnya hari ini. Kangput adalah salah satu dari banyak petani di pasiran yang masih membajak ladangnya dengan cara lama. Menggunakan bajak kayu dan sapi, Kangput bekerja sehari penuh mempertiapkan ladangnya untuk musim tanam yang baru. Sebagian petani telah menggunakan traktor untuk membajak ladang, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Dengan memperjumbangkan dana, ketersediaan alat, dan waktu, membajak menggunakan sapi adalah pilihan paling efektif, efisien, dan hemat yang bisa diambil oleh para petani. Menyewa traktor memakan biaya yang lebih tinggi daripada membajak menggunakan sapi. Hampir semua petani selain memelihara taraman, mereka juga memelihara ternak, baik sapi ataupun kampi. Mereka memanfaatkan sapinya sebagai tenaga penarik bajak keratin. Kangput juga melakukan hal yang sama. Namun, selain untuk membajak ladangnya sendiri, Kangput juga membajak ladang petani yang lain dengan upah secukupnya. Tolong-menolong adalah etika pertama para petani untuk bertahan hidup. Ladang ini harus selesai sekarang. Pekerjaan yang lain sudah menunggu. Tidak ada waktu untuk menunda. Kangput sedang berlomba dengan matahari, memamerkan siapa yang lebih tangguh untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Terima kasih telah menonton!